Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi bersama ide kreatif channel oke kali ini jika kita di rumah kita banyak yang namanya tikus dan celurut nah disini saya mau ngasih solusinya bagaimana cara mengusirnya ternyata mudah sekali ya pertama kali kita akan persiapkan yang namanya bawang merah seperti ini nah bagaimana cara membuatnya langsung saja simak videonya sampai selesai oke yang baru-baru bergabung ya jangan lupa di like komen dan subscribe-nya oke langsung saja kita akan buat nah oke yang pertama saya akan persiapkan ada tatakan dulu nah ini kalau satu masih kurang disini saya akan persiapkan ada beberapa biji si bawang merah ya kemudian disini saya akan iris-iris ya saya akan iris-iris dulu beberapa putir atau beberapa biji nah nanti jika kalian punya ayam sedang bertelur biasanya itu dimakan tikus ya digondol tikus atau apalagi kalau lagi diengkrami si telurnya itu biasanya kalau dilewati telur atau dilewati tikus atau celurutnya itu biasanya gagal menetes ya gagal menetes jadi busuk dan akhirnya gak jadi netes akhirnya dibuang si itunya telurnya nah supaya si telurnya itu berhasil menetes diengkrami sama induknya nah ini solusinya supaya si telurnya nanti bebas dari yang namanya tikus atau celurut nah disini saya akan iris-iris segini saja ya nah ini bahan yang pertama tentunya ya kemudian kita akan masukkan ke dalam wadah yang sudah saya persiapkan seperti ini oke seperti ini dan dan disini saya akan pertambahkan lagi ada bahan selanjutnya ini kapur barus nah ini dia sangat luar biasa ini kalau beli di warung-warung banyak sekali ya ada yang 2 ribuan ada yang 3 ribuan kalau harga berbeda-beda selera berbeda-beda karena di daerah saya ini mungkin berbeda dengan harga di daerah kalian nah caranya kalian si ininya kalian tumbuk saja seperti ini ya bungkus pakai kain seperti ini lalu si kapur barusnya ini kita akan tumbuk sampai betul-betul halus nanti saya kasih tahu caranya ya oke saya akan tumbuk dulu nah ini ternyata ini nanti mampu mengusir tikus atau celurut yang mengganggu di rumah kita atau apalagi yang punya ayam ayam kecil itu yang sudah menetas atau yang belum menetas biasanya itu diganggu yang namanya tikus ya bisa dimakan kadang-kadang kalau yang belum menetas itu dilewati dimakan digondol ya nah kemudian si kapur barusnya yang sudah kita dedek yang sudah kita hancurkan kita masukkan ke dalam wadah seperti ini yang sudah ada isinya si bawang merahnya yang baru saja kita iris-iris seperti ini nah hasilnya seperti ini dan kemudian saya akan aduk dulu ya kita akan aduk pakai ini saja pakai sendok dan lihat hasilnya jadi campur seperti ini ya nah seperti ini ternyata sangat mudah sekali nah bagaimana cara pemakaiannya langsung saja kita akan praktekan nah jadi sebelum kita untuk kita pakai jangan lupa ya disini kita pakai bahan satu lagi nah ini supaya lebih josh lebih top chair lebih mantep saya ada cuka nah disini saya akan takar dulu ya setengah tutup saja jangan banyak-banyak ya nah segini karena ini sangat keras sekali ini yang sangat dibenci banget yang namanya tikus nih oke jangan banyak-banyak seperti ini nah oke setelah seperti ini kita aduk lagi ini ya kita aduk lagi nah ini kelihatan basah-basah sudah ya oke setelah seperti ini kita praktekan nah lihat ya ini saya sekarang dia ada di kandang ayam nih ini semua pada bertelur seperti ini nah biasanya ini ada celurut atau tikus yang biasa itu naik-naik seperti ini ya dan akhirnya menggondol atau ngelewatin atau ngubuk-ngubuk akhirnya si telurnya ini gagal menjadi menetes ya supaya ini aman dari celurut yang namanya tikus langsung saja ramuan tadi kita akan ini ya praktekkan bagaimana caranya supaya si tikus sama celurut ini tidak lewat lagi disini ya kalian taruh saja di nah disini nih di dekat-dekat wadahnya telur ini seperti ini nah ini nah seperti ini langsung saja disini kita akan kasih lagi disini nih di pojok-pocok nih nah ini ya di pojok nah ini seperti ini kita taruh disini nih nah disini mana lagi disini nih yang biasa si tikusnya atau celurutnya itu lewat ya nah nah disini ya ini nanti dijamin aman nih oke oke selamat mencoba di rumah kalian masing-masing jika ayamnya mau menetes atau lagi diengkremi bertelur kalian buatin ramuan seperti ini supaya aman yang namanya dari tikus atau celurut supaya sukses nanti bertelur semuanya ya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencoba di rumah kalian masing-masing selamat mencoba